hari ini kita mau bikin video ucapan selamat ramadhan tapi menggunakan frame ya teman-teman ya teman-teman bisa buka dulu cap cut nya oke terus nanti teman-teman buka aja pastikan sudah di edit ya buka proyek baru terus kita pilih dulu foto ya teman-teman ya foto disini kita cari fotonya fotonya bebas ya mau pakai foto disini boleh terus kita klik tambah nah ditambahkan ya fotonya teman-teman ini fotonya ukurannya masih 1 banding 1 kita ubah dulu rasio aspeknya menjadi 9 banding 16 oke nah sudah ya ini bisa kita geser selanjutnya kita centang kita sekarang pilih overlay overlay itu lapisan ya teman-teman ya klik lagi tambahkan overlay sekarang kita pilih videonya tadi kan kita foto sekarang video oke kita pilih nah ini tinggal kita perbesar ya kita paskan ya teman-teman ya biar ukurannya pas oke seperti ini nah kita mau hapus bagian ini ya teman-teman ya yang hijaunya itu kita pilih saja kita hapus latar belakang terus kita pilih yang kunci kroma ini ya kunci kroma kita arahin ke warna hijaunya bagian kunci kromanya ini terus kita atur intensitasnya secukupnya aja ya teman-teman ya centang nah selanjutnya untuk mengepaskan si fotonya ini ini kan belum pas ya teman-teman ya nah teman-teman bisa klik dulu fotonya tadi terus tinggal kita geser aja ini ya jadi ini di klik terus kita ngeklik yang bagian sininya oke untuk durasi foto nah ini bisa digeser ya untuk durasi foto biar dia panjang ya misalnya durasinya mau diperpanjang teman-teman bisa klik ini terus kita pilih yang bisa duplikat kalau duplikat itu nanti video juga kita pilih aja yang beku ini beku ya nanti dia sudah dalam bentuk gambar nah untuk foto yang atas tinggal kita tarik ya teman-teman ya ditarik usahakan sama dengan ini bawahnya video dan gambarnya harus sama oke sudah sekarang kita lanjut mau menambahkan teks nah nanti teman-teman tinggal klik aja teksnya disini terus pilih terserah mau stiker kalau keterangan otomatis enggak ya template teks boleh atau tambahkan teks nah saya biasanya pakai tambahkan teks terus stylenya kita ganti dulu ya teman-teman ya stylenya ini kita ganti ke warna hitam biar nanti tulisannya terbaca selanjutnya kita pilih font nah teman-teman bisa pilih apa aja boleh jenis teksnya ya jenis fontnya kalau saya lebih suka yang letter oke kita cek dulu oh teksnya mana tadi ya oke back dulu ya mana ya oke bentar kita cek teksnya wah nah ini ya teksnya tadi ya kita ulangin aja dulu ya misalnya selamat menjalankan spasi ibadah puasa tadi kehapus ya teman-teman ya ulangin lagi fontnya kita ganti jenis fontnya bebas mau pakai apa aja boleh oke centang kita cek ya terus kita atur disini ukurannya juga jangan lupa kita tarik ke belakang ukurannya harus sama ya nah ini nanti teman-teman bisa kasih dulu efeknya efek teksnya tadi ya animasinya misalnya efek masuk dan keluarnya masuknya misalnya ketik ya oh kalau aku lebih suka yang ini aja ini ya terus efek keluarnya juga jangan lupa dikasih centang oke yang foto tadi juga belum kita kasih efek ya teman-teman ya kita pilih animasi efek masuknya terserah mau gimana efek keluarnya juga kita kasih centang bebas ya teman-teman ya nah enaknya kalau misalnya teksnya itu udah kita kasih efek dan lain sebagainya itu tinggal kita klik aja terus kita duplikat ya teman-teman ya di duplikat bagian teksnya ini ini kan udah duplikat ya tinggal digeser aja misalnya ini langsung digeser aja misalnya kita ketik affiliate afiliateaja.com afiliateaja.com centang nah untuk bagian tekstik dan lain sebagainya teman-teman bebas ya mau mengisi apa aja nanti kalau sudah selesai teman-teman tinggal klik ini ya mengunduhnya itu tinggal di simpan perangkat oh ya saya lupa nih tadi nambahin musik ya sebelum kita download teman-teman bisa back dulu disini kita tambahkan audio disini nanti teman-teman pilih aja suara nanti disini sudah ada banyak banget teman-teman klik aja romadon nah nanti teman-teman bisa pilih ya kalau belum di download download dulu kalau sudah tinggal di klik aja tanda plus ini jangan lupa digeser karena ukurannya belum sama bagian belakangnya audionya di klik dibagi di hapus gitu ya teman-teman ya itu tadi cara masukin fotonya nambahin teks sama nambahin audio terakhir jangan lupa di download begitu ya teman-teman ya selamat mencoba terus untuk nanti link zoomnya eh bukan link zoom ya live streamingnya nanti di share ulang sama Pak Eko selamat mencoba dadah dadah selamat mencoba